Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah semangat semua ya Sebelumnya Bapak Absen dulu Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Halili Ada Pak Oh iya Bagus ya Rina Nuhah Kohar Alhamdulillah Hadir ya semua Baiklah Udah semuanya udah Bapak ingat namaannya ya Sebelumnya kalian tahu kita belajar apa hari ini? Belum Belajarnya ke Muhammadiyan Nah Pertemuan yang lalu Atau pertemuan sebelumnya kan Sebelum Bapak lanjut untuk materi selanjutnya Bapak mau review dulu Kemarin kan juga sudah belajar ke Muhammadiyan Siapa yang masih ingat Muhammadiyah itu apa? Organisasi Wak Organisasi? Oke Muhammadiyah itu organisasi Oke bagus Umat Nabi Muhammad Masih Benar Tiajim Madalan Tiajim Madalan Siapa itu? Muhammadiyah Muhammadiyah Pak Ahmad Dalan ya Oke Jadi kalian tahu? Jadi Muhammadiyah itu adalah sebuah Organisasi Islam Didirikan oleh siapa? Tiajim Madalan Oke Mungkin masih ingat semua ya Jadi masih ingat pelajaran minggu lalu Sekarang kita akan melanjutkan Materi selanjutnya yaitu tentang pendidikan ke Muhammadiyan Oke Jadi kalau kita ada di instansi atau perguruan Atau Sekolah di sekolah Muhammadiyah Itu kita ada namanya belajar ke Muhammadiyan Oke sekarang Bapak tanya dulu Kalau kalian Mendengar kata Muhammadiyah Apa yang kalian ingat? Apa yang ada di pikiran kalian? WMJ WMJ Kalian masih SMP udah tahu WMJ ya? Gak Bagus Nah kalian tahu gak? Yang menjadi keluarga Muhammadiyah itu Siapa saja? Optumnya Ada Asia Salah satunya Asia Oke Asia Kedua siapa? Tengka Itu Dua Tengka 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 Masjid Masjid Tengka Nah sekarang Bapak kasih tahu Jadi Yang menjadi Kologga Muhammadiyah itu Pertama Kalau yang kenal Adanya namanya Asia Kemudian ada Hizbul Watan Ada ya Hizbul Watan Kemudian juga ada Apa lagi Ada IPM Oke bagus Halili Ada IMM Jadi dari yang kalian sebutkan tadi Salah satunya yang disebutkan oleh Teman kalian Halili Ada IPM Ada IPM Apa itu artinya Ada yang tahu IPM Oke bagus sekali Ingat IPM itu apa artinya Pelajar Oke Sudah tahu ya Sekarang Bapak bagikan buku Buat kalian nanti Buat modul belajarnya Jadi sebelum kita lanjut Untuk materi Bapak ingin Kalian itu Mengetahui Dari pelajaran kita Hari ini Apa yang harus kalian ketahui Itu Ada tiga poin Ada tiga poin Pertama kalian harus mengetahui Pengertian dan tujuan pendidikan kemuhammadiyan Yang kedua Ada arti penting dan kedudukan pendidikan kemuhammadiyan Dan yang ketiga adalah nilai-nilai yang terkandung dalam janji pelajaran Muhammadiyan Poin ini Ini Bapak harapkan kalian dapat mengerti setelah Bapak menyampaikan materi ini Paham? Paham Oke kita lanjut ya Jadi sebelumnya Bapak ingin Untuk lima menit lah ya Bapak ingin kalian nonton video Ada nanti video Ini tentang berkaitan dengan materi kita pada Pada pagi hari ini Bapak harap itu kalian bagi tiga kelompok Oke Tiga kelompok Mulai dari sekarang Mulai dari Dita Satu Dua Tiga Satu Satu Dua Tiga Satu Satu Dua Satu Dua Satu Mulai Satu disini Dua disini Tiga disini Oke mulai dari sekarang Oke Aku tidak Aku tidak Tiga Satu 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 Dua Ayo Pak Cipari Pak Cipari Pak Cipari Pak Cipari Ya mungkin bagus lah ya Ya mungkin bagus lah ya Ini Pak Cipari Ini jalan Jalan Dalam hitungan ketiga Suara Satu Dua Pak Cipari Apanya tolong disimpan Ayo ini Oke ayo Dalam hitungan ketiga Suaranya sudah habis ya Satu Dua Tiga Sudah Buat Tompoknya yang rapi Karena harus rapi ya Ayo Eh Pak Ayo Oke Tompok-pompok bagi dulu Ini ada modul Buat kalian Tugas kalian Kalian akan menikmati video Berapa Lima menit Menonton Nah Bapak Arab Kalian siap-siap ya Perkelompok Dari video ini Kalian dapat memahami Mengambil Kalian catat gak apa-apa Bagusnya dicatat lah ya Apa yang kalian dengar Apa yang kalian pahami Oke Kita mulai dari sekarang Bapak Arab Bagusnya dicatat are you Terima kasih. Terima kasih. Ini dicatat apa yang kalian dengar itu. Terima kasih. 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 Oke, kita masuk ke video yang kedua. Oke ya. Itu Kohar ini kelompok mana? Ini gabung ya kelompok ini. Ini video yang kedua. Perhatikan. Pahami dan catat apa yang kalian dengar. Terima kasih. 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 Menjadi keadaan Muhammadiyah Dan bangsa kita jelola Indonesia Kasih plus buat sebuah kali Nah sekarang gue berharapkan Coba kita baca bareng-bareng ya Oke mulai Satu, dua, tiga Jadi keadaan Muhammadiyah Satu Berjuang menegak Karena jalan Islam Dua Mama dan patuh Terhadap orang tua dan guru Tiga Sesungguh-sungguh dalam menurut ilmu Empat Bergerak-gerak Masjid Yang berperkasi Lima Elah Bergerak Enam Siap menjadi kader Muhammadiyah Dan bangsa Oke Pintar semua ya Sudah mereka menjadi pelajar Muhammadiyah Sekarang Bapak jelaskan sedikit saja Tentang arti penting Apa makna yang terkandung di IPM itu Yang pertama ada Berjuang menegakkan ajaran Islam Jadi sebagai pelajar Muhammadiyah Kalian harus berjuang menegakkan ajaran Islam Siapa yang tadi sholat subuh tadi pagi? Yang udah sholat subuh tadi pagi siapa? Saya pak Saya pak Oke 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 berarti kalian semuanya Menegakkan ajaran Islam ya Harus seperti itu Pak Pak Kalau niatnya makanan gimana pak? Ini kan kena Allah ya Jangan kena makanan Kalau niatnya reward tadi gimana pak? Oh Itu kayaknya Kurang ya kan? Bukan Oke yang kedua Hormat dan patut Terlalu orang tua dan guru Kalian harus ingat Bahwa orang tua adalah Orang yang telah berjasa besar dalam hidup kita Ridha Allah Tergantung pada Dan guru adalah Orang tua kedua Dari Kelas sekolah Jadi kita harus menghormati Kemudian bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu Siapa yang tidak pernah bolos dalam minggu ini? Ayo pak Ayo pak Oke Bagus ya Jadi yang tidak pernah bolos Berarti termasuk orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu Kemudian Mbak Krojakaras mandiri dan berprestasi Orang yang sudah maju-maju tadi Yang bisa menyampaikan kedepannya Itu adalah orang-orang yang berjuang Memendiri dan berprestasi Untuk kedepannya Kemudian adalah Berkomana menolong sesama Itu salah satunya Kalian menolong Teman-teman Dalam kebaikannya Kemudian siap menjadi kadar Muhammadiyah dalam bangsa Setelah kalian diwadahi seperti ini Mendapatkan ilmu tentang Muhammadiyah Bapak harapkan kalian bisa memberikan informasi kepada masyarakat luas Agar kalian bisa untuk menjadi kadar Muhammadiyah Untuk generasi berikutnya Oke, paham? Sudah paham semua? Oke, Alhamdulillah anak Bapak pintar sekali Sudah mengikuti pelajaran dengan baik Nanti ya yang ini Bapak kasih rewardnya Jadi Oke, Bapak tahu nanti ada rewardnya Bapak kasih nilai ke tinggi ya Oke, mungkin pelajaran kita kita cukupkan sampai disini Mudah-mudahan untuk menunggu depan Kalian sudah bisa menghafal ikat pelajar ini dan mas tadi Bisa? Bisa lah Oke, kalau begitu kita tutup pelajaran pada hari ini Dengan membacakan hamdallah dan doa fakta turun majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, kabinetnya di bawah Ya, ya 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 Ya